Teman-teman semua, masihkah ingat teman-teman dengan pelajaran waktu kita kecil dulu? Pelajaran yang mana kita dikenalkan dengan benda-benda langit yang ada di tata subya kita ini? Yang mana pada zaman dulu kita telah dikenalkan dengan ukuran bumi, ukuran planet, dan benda langit di sekitar kita? Kali ini, Kak Supri ingin membahas hal yang lebih besar lagi, yaitu seberapa luaskah alam semesta yang kita tembati ini? Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Mari kita lanjut kepada videonya. Kita mulai dari bumi, tempat di mana kita hidup dan beraktivitas. Kalau kita lihat bersama, ukuran bumi yang segini besarnya ini akan menjadi seperti ini ketika kita lihat di alam semesta. Itu baru matahari, kemudian planet-planet yang lainnya, kemudian kita zoom terus, zoom out terus, 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 dan terus. Mari kita lihat bersama, wow. Bumi semakin hilang, matahari semakin hilang, dan kemudian muncullah rahasi-rahasi bidang yang lainnya. Wah, bagaimana teman? Apakah kita masih terlihat di sini? Apakah mungkin ada orang yang bisa menghitung, ya? Menghitung luas alam semesta ini? Kalaupun ada, itu pasti perkiraan saja. Nah, jadi kali ini ya, teman-teman. Kita akan membahas dulu dengan hal yang paling dekat dengan bumi kita, yaitu jarak antara bulan, ya. Jarak, ya, antara bumi dan bulan. Ini mungkin benda yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau kita lihat, jarak antara bumi ke bulan ini adalah 300.000, 840.400 km. Jadi, ya, teman-teman, kalau kita punya lapangan sepak bola, kalau kita jejer sampai ke bulan, ini mencapai 3844 lapangan sepak bola. Silakan, teman-teman, untuk mengangan-angan sendiri. Itu baru sampai bulan. Kalau kita sampai ke Mars, ya, mari kita lihat seberapa jauhkah bumi ke Mars. Berdasarkan hasil pencarian saya di Google, saya mendapatkan artikel yang bagus, nih, ya. Dari teknologi.bisnis.com, mengatakan seperti ini. Berapa lama sih waktu perjalanan bumi sampai ke Mars, ya? Teman-teman perlu digarisbawahi. Di sini ada pertanyaan, berapa lama, bukan berapa jarak, ya? Karena apa sih? Kalau kita tanya jaraknya, ini nggak bisa. Karena orbit bumi dan Mars ini berbeda-beda, sehingga jaraknya pun selalu berubah-ubah tergantung jarak orbit mereka. Nah, untuk teman-teman semua dari, ya, melansir dari Express UK, ya, Rabu 24 Februari 2021. Sejak peluncurannya dari Stasiun Angkasa Udara Caps Carnival tahun 30 Juli 2020, astronot robotik NASA memakan waktu 204 hari atau setara dari 6 bulan 20 hari untuk mencapai Mars. Wow, waktu yang lama banget, kan, ya? Tetapi, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Mars berbeda-beda pada setiap perjalanan. Untuk itu tergantung pada posisi planet pada suatu waktu. Karena jarak antara Mars dan bumi terus berubah-ubah. Itu semua baru jarak diantara bumi ke Mars, ya, planet terdekat dari bumi. Terus, bagaimana jawaban dari pertanyaan awal saya? Berapa sih ruas alam semesta itu? Nah, teman-teman, daripada kita menghitung dengan perkiraan-perkiraan yang belum tentu jelasnya, mending kita mengingat-ingat kita introspeksi pada diri kita sendiri. Kalau kita dibandingkan dengan alam semesta, yaudahlah kita bandingkan dengan bumi aja. Itu ibarat debu yang ada debunya lagi, yang ada debunya lagi, yang ada debunya lagi. Artinya, kita itu sangatlah makhluk yang sangat kecil, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan planet-planet yang ada di alam semesta ini. Semoga dengan adanya video ini, kita bisa menjadikan diri kita walaupun kecil, ini bermanfaat. Bapak sebuah paku dalam sebuah rumah. Paku itu kecil, teman-teman. Tetapi, dengan adanya paku tersebut, bisa menjadikan rumah yang segede ini, bisa berdiri kokoh, dan juga kuat di terjang alam. Nah, semoga teman-teman, video ini bermanfaat. Akhiruk alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!